Intro Sudah semenjak tanggal 20, RSUD Selidisolo melayangkan surat kepada sejumlah instansi terkait informasi tutupnya ruangan IGD, dikarenakan terdapatnya 2 pasien positif COVID-19. Akibatnya pihak rumah sakit hanya memberikan pelayanan dalam bentuk rawat jalan, hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Dari pantauan Kompas TV, aktivitas masyarakat masih terlihat di area rumah sakit. Banyak diantaranya yang datang hanya untuk melakukan rawat jalan pada poli yang masih dibuka. Hingga saat ini pihak rumah sakit belum memastikan kapan akan kembali dibuka ruangan IGD dan memberikan pelayanan sepenuhnya bagi masyarakat. Baik, jadi terkait dengan penutupan rumah sakit Selidisolo, kami terhadap informasi dari rumah sakit bahwa karena ada pasien positif yang dirawat di IGD, ada pasien yang dirawat di IGD, kemudian setelah dilakukan penulisan SPEP, ternyata ada 2 yang positif. RSUD Selidisolo merupakan satu-satunya rumah sakit pemerintah yang juga menangani pasien COVID-19. Selain beberapa rumah sakit swasta, saat ini ruang rawat inap di RSUD Selidisolo penuh dan tidak dapat menampung pasien COVID-19. Sementara pasien yang tengah dirawat di RSUD Selidisolo tetap menjalani perawatan di rumah sakit seperti biasanya. Selamat datang di Kompas TV Sorong, Papua Barat.